tiapakah yang menyatakan, yaitu Habib Syai, mohon maaf Habib Syai yang menyatakan diri selawat, apa yang disampaikan? Habib risik, gurunya Eno, betul? di mana-mana kita menyimak terus operale, Habib Taufik, gurunya Eno, betul? ayo, tapi kenapa rakyat anak bangsa loyal berarti kena ilmu, salju ini yang dibahas adalah ilmu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Mujib yang namanya kiwamud dunia ala arba'ah teka lurusnya dunia ini empat pilar atau empat faktor atau empat ungsur empat yang ditaruh oleh baginda rasul ilmu ulama yang pertama faktor yang bisa dunia kokoh tegak lurus begitu juga Indonesia bisa kokoh tegak lurus yang dibahas oleh baginda rasul ilmu ulama ilmunya para ulama-ulama yang mana notabene adalah penerus para nabi-nabi Allah swanahu wa ta'ala yang dibahas kusubat kitab iqya ulumidin kitabnya hudjatul islam bago jali kalau sunan kali jaga dulu jangan baca kitab iqya dulu sebelum kau dikubur hidup-hidup demi menjaga keilmuan yang dibawa hudjatul islam bukti islam yang ada di muka bumi diwaktui itu mbah huzali r.a itu yang dibaca kusubat minarubil mulikat seperempat kitab iya ulumidin yang termasuk menghancurkan makanya beliau tegas senter terus juga pernah berhenti karena termasuk faktor hancurnya dunia hancurnya indonesia ini ini bukan ulama bukan ustad tapi rakyat indonesia mujib ini yang dari TK dididik dengan Pancasila jiwanya jiwa Pancasila terasa sebodoh-bodohnya kayak mujib merasakan keropos indonesia ini keropos Pancasila ini kenapa tolok ukur barometer dunia adalah indonesia tolok ukur barometer indonesia adalah ulama keilmuan yang dibekali dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi ada yang berampas mohon maaf mungkin kita secara medsos sudah paham tapi kadang kita ini gak mampu untuk menghalo untuk menghindar kenapa fenomena lahiriah yang luar biasa kata abu yani ilmu salju ini sudah nuansa perang persis zaman baginda rasul selamat menikmati selamat menikmati fenomena yang semacam itu adalah lahiriah bagus tapi dalamnya krop kropos kok bisa bisa mereka hanya mengenakan babanya ini dia amalianya nul kok kosong bahlawan kita nenekmu yang kita hebat wali sungguh hebat ulama nusantara hebat anak bangsa tidak hebat bahaya bukan salah anak bangsa tapi salah mereka mereka yang oknum sengaja membodohkan anak bang anak bangsa pak mungkip penggar kemarin sudah saya sampaikan tak ulangi biarpun seribu kali biar saudara-saudara kita dari Sabang sampai Meruke tidak terbodohkan kenapa orang tua kita ini mendidik ibarat yang namanya punggung sampai merdek-merdek pecah-pecah demi menyekolakan anaknya baik di sekolah mau di pondok pesan pesan tiba-tiba oknum ini kian pendatang mengajak-ajak ke Indonesia wajib tunjuk gigi merveran siapakah yang menyatakan yaitu habib saya maaf habib saya yang menyatakan selawat apa yang disampaikan habib risik gurunya eno betul di mana-mana kita menyimak terus oper habib kaufik gurunya eno betul ayo tapi kenapa rakyat anak bangsa loyal berarti kena ilmu salju kena tipu daya khusnud dohir fenomena yang menyelokan di kita bahkan paling satis guru taufik katanya gurunya eno berani meniadakan quran yang penting cinta habaib ini yang dikupas tuntas faktor faktor minal muhlikat kata beliau mbak guzali inilah hal-hal yang bisa merobohkan menghancurkan ibu bertiriki kita yaitu yang dibakas ilmu keilmuan lihat kalau kita musuhnya Indonesia ini gak ada lain wahabi siapa kah wahabi wahabi adalah penerus istafa dari yahudi mohon maaf mucib tidak pernah benci wahabi tidak pernah benci yahudi tapi benci etikanya yang kita bahas dimana al-quran menyatakan walantardo angkal yahud walan nasoro hatta tat tabi amin latahum awas kalau ada habib pencinta habib tidak cinta pada unik berarti mereka berreknya wahabi atau karismiring yahudi muhammad ini kasih tahu yang namanya yahudi nasroni muhammad tidak akan merido rela kepada muhammad kecuali mengikuti agama mereka ini muhammad dididik jangan sampai kena halus akhlak yahudi dan nasroni bagaimana Allah menidik muhammad yang namanya hidayah Allah yaitu agama islam walain tabah ta'wah muhammad jikalau mengikuti hawa nafsu mereka muhammad ini bukti khas yahudi nasroni adalah hawa nafsu bukan hidayah bukan ilmu kalau muhammad sampai mengikuti yahudi nasroni apa kata Allah jikalau 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 tidak akan menemukan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala sama poin poin yahudi nasroni mohon maaf akan menidakkan Allah akan menidakkan muhammad sebagai menawah habi yang dirapi oleh shenal al-bandani mau direpohkan mau dikupas habis dilipas itu makan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya ajaran Allah dan muhammad mau dilipas oleh yahudi yang transformasi orang-orang wahabi dengan dalil sekarang dimana-mana dalil doktrin-doktrin yahudi doktrin-doktrin wahabi yang jelas musuhnya sehna wawi al-bandani ini jadi kalau saudara kita yang gak paham berarti kamu sudah termakan doktrin doktrin mereka mereka wabi yahudi yang jelas lawannya ulama kita yang jelas lawannya nusantara kenapa tidak lihat kenapa negara kita indonesia ini hebat salah satu langkah yang tidak boleh kita lupakan beliau insinyur sukarno rojil luan kenapa berani membongkar di rusak kitab suki bukhari kenapa imam bukhari alifike adalah orang-orang yang independen berani selayaknya mereka imam shafi'i imam maliki imam hambali ini al-bukhari termasuk alifike yang independen berani sendiri karena akhidah kuat kepada Allah dan rasul rasul akhirnya apa yang dibuatkan indonesia tetap mandiri independen gak mau didikte oleh siapa siapapun itu berangkatnya indonesia termasuk berani membongkar sohe bukhari kenapa sepamu cerita ada yang katanya guru taufik gurunya eno berani memfatwakan koran tidak ada apanya yang utama adalah haba 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 berarti ini termasuk benih benih doktrin doktrin wahabi doktrin doktrin yahudi jelas merubah pantasila satu ketuhanan yang maisha dua kemanusiaan yang adil dan beradab ini kalau di doktrin mereka mereka sok ngaku haba amalia tidak ada kropos itu indonesia 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 terima di